Intro Menjalani hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, pedangdut Irma Dharma Wangsa diam-diam telah dilamar oleh kekasihnya. Intro Irvan Sebastian telah memberikan sebuah cincin sebagai tanda pinangan pada perempuan yang selama ini dicintainya. Namun, hal itu ditolak mentah-mentah lantaran belum memenuhi keinginan Ibunda untuk membawakan uang mahal sejumlah 5 miliar rupiah. Pria berusia 24 tahun ini pun berjanji akan kembali mendatangi keluarga Irma sambil membawakan uang mahal yang diminta tersebut. Akankah Irvan bisa menepati janjinya di akhir tahun ini? Ataukah ia harus merelakan cintanya kandas oleh uang mahal sebanyak 5 miliar? Ya masih biasa aja, masih kemakan judul-judul headline. Judul-judul headline yang ada di Google, yang Irvan dibilang tukang perutin perempuan. Kan banyak tuh headline-headline tuh. Irvan, di Namkai, ko Eli Sugigi, blablabla, mumpul yang mulu dulu tuh. Nyokam masih kemakan headline-headline berita itu. Jadi di atapnya, ah kok pasti dimanfaatin aja metu laki-laki tuh. Itu laki-laki tuh pasti ada maunya itu. Gitu, ya masih. Tapi saya ngomong sama dia, mama ngomong begini loh. Sebenernya sih dia ngasih cincin, dia ngasih cincin. Terus dia ngelamar tuh, kan? Dia pengelamar, pengasih cincin, dia ngelamar. Oh, enggak, begini, begini. Masuk berita, kan? Habis gue domilin nyokap. Beneran, demi Tuhan. Ah, harus gue tulisim loh. Ini kok begini nih, aku. Kau itu yang orang tua masih hidup. Belum begini, tunjuk-tunjuk. Apa lamar-lamar begitu diberitaan ini. Semua, keluarga, pada nelponin, mama. Bener kan, sihir, mak di lamar. Kok kita enggak ada yang tahu ini keluarga besar. Mampus duduknya. Langsung aku bilang, koknya enggak usah gitu lagi. Dia ngomong depannya gini, ngelamar-ngapai. Kalau ngelamar, ngelamar beneran gitu. Iya, enggak benar, emang begitu. Maksudnya kamu lagi ada pemberitaan pemberitaan. Itu yang benar-benar baik. Saya kasih cincin, sayang, aku sering sama kamu. Terus, ini sayang, ya aku mau kamu tuh ya jadi mewit aku lah. Aku kasih. Saya ngomongnya gini depan media. Muncul lah di media, Irma tunangan, Irma, Irpan Sebastian, di lamar, bla-bla. Emak gue baca, ngamuk gue di sidang. Padahal cuma mau kasih cincin, maksudnya bahwa kepastian lah bahwa saya ini serius. Tunggu dulu lah, gitu kan. Cuma beritanya dibilang tunangan gini, gini, gini. Saya kena berkrisis lagi, satu, gitu kan. Enggak apa-apa sih pelan-pelan. Ya memang begitu, karena bukan ke aku aja kan. Kita kan berempat bersaudara. Empat bersaudara semua sama. Sama. Kita dikasih tahu semua sama seperti itu. Jadi, ya kita namanya punya keluarga, kita udah tahu dong karakter orang tua, karakter kakak, adik. Kalau saya sih mensikapinnya biasa aja. Apalagi, saya sendiri kan udah menjadi orang tua. Saya mau yang terbaik buat anak saya, gitu kan. Ini nyokap seperti itu, saya maklumin, oh iya, itu buat kebaikan. Makanya saya bilang sama dia, kamu pokoknya kalau orang tua aku ngomong apa, jangan tersinggung. Dia kan awalnya, kaget kali orang Sunda kan. Dia nggak bisa, belum pernah menghadapi kita yang orang daerah timur. Kita kan wilayah timur nih. Yang kalau ngomong tuh, nadanya besar, tinggi, terus ceplas-ceplos. Nah, dia awalnya kaget tuh. Tapi saya bilang, emang kita seperti itu. Tapi kita apa adanya yang memang begitu, real. Awalnya sih ya kaget. Kita awalnya kan kalau ngomong aja kan, loh, aku dimarahin gitu, baru nyampe. Enggak, emang gitu ngomongnya, nadanya kera, kenceng kan gitu kan. Pas kesini-sini sih dia biasa lah gitu kan. Dan sikapnya mamanya Irma seperti ini, ya saya ngerti lah. Maksudnya pengennya kan yang terbaik buat anaknya. Apalagi kan Irma udah pernah cerai kan. Nggak maulah yang keulang lagi, keulang lagi, keulang lagi. Makanya saya, ya kalau ngedapetin Irma ini, suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya. Banyak tantangan dan rintangan, dan banyak juga challenge-challenge dari orang punya Irma. Ya buat mamanya Irma nih kalau nonton nih ya, saya sih udah bener serius sama Irma. Saya sayang sama Irma. Saya, apapun yang Irma mau, pasti saya akan turuti gitu kan. Apapun yang Irma mau, saya pasti akan usahain gitu. Tapi, kurangin lah jangan. 2 miliar maksudnya gede juga gitu kan. Berapa setengahnya gitu kan. Pokoknya, akhir tahun saya bawa nih. Dapetnya segini nih. Gimana, terima enggak? Terima syukur. Nggak terima kebangetan gitu. Kebangetan gitu. Mudah-mudahan akhir tahun kumpul lah. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Like, share, subscribe, subscribe, like, share, 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 like. Terima kasih.